Buka Matius, fasal yang ke-10, ayat yang ke-38, sekarang Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku Di ayat yang ada beberapa kata yang sama, di Matius 16 juga ngomong yang sama Ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku Di Markus 8, ayat 3-4, ngomong yang sama lagi Lalu Yesus memanggil murid, memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku Di Lukas juga berkata yang sama Katanya kepada mereka, semua, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari Lebih jelas, setiap hari dan mengikut aku Pasal 14, ayat 27 dari Lukas Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku Ini ayat ngomong yang intinya sama Beberapa ayat ngomong dengan inti yang sama Yesus sendiri yang ngomong, bahwa kalau kita mengikut Tuhan Kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari Bagaimana? Apa artinya memikul salib, menyangkal diri? Kita ini harus menyangkal diri Yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya Memikul salib setiap hari dan mengikut aku Menyangkal dirinya Kita ini harus menyangkali Segala sesuatu yang sumbernya dari aku Karena Tuhan mau Yang menjadi sekekuatan, menjadi sumbernya adalah Tuhan sendiri, bukan kita sendiri Kita banyak orang, banyak orang itu Bangga dengan dirinya, bisa sombong Bisa angkuh, berlaku Karena apa? Yang menjadi kekuatannya, bisa kepandainya Uangnya, hikmatnya, pengertiannya, pengetahuannya Koneksinya, makanya orang menjadi sombong Jadi hal yang sumbernya dari diri kita sendiri ini Ujung-ujungnya hanya membuat kita ini congkak, sombong, dan angkuh Itu yang Tuhan tidak suka Makanya kalau orang mau mengikut Tuhan itu harus bisa menyangkalin diri Menyangkalin kekuatannya sendiri Dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Dia saya jelaskan, terkuturlah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Jadi kita harus benar-benar mengizinkan Tuhan Mengintervensi kehidupan kita dalam banyak hal Termasuk Apa hal yang tersembunyi dalam diri kita Setiap orang itu harus menyangkal dirinya Apa yang menjadi kekuatan kita? Bisa saja Uang kita, jabatan kita, posisi kita, pengaruh kita Apapun yang kita miliki bisa menjadi kebanggaan Bisa menjadi kekuatan Menjadi kehebatan Itu yang harus kita benar-benar buang Sangkalin Karena Tuhan mau kekuatan kita adalah Tuhan sendiri Bukan kekuatan kita Jadi kita nih hidup kita Setelah lahir baru Kita harus taruh hidup kita Kekuatan kita Masa depan kita Di tangan Tuhan Baru Kita dipandang layak Untuk mengikut Tuhan Dan didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapannya Itu menyangkalin diri Segala sesuatu yang Menjadikan kita itu bangga Apa kebanggaan kita? Kalau orang bangga Itu ujung-ujungnya sombong Dan orang sombong itu tidak pernah sadar Kalau dia sombong Karena apa? Merasa bisa Merasa mampu Merasa cukup Bisa melakukan apa-apa Punya koneksi Bangga diri Kecantikan Muka yang putih mulus Muka yang ganteng Muka yang cantik Barang yang bagus bisa menjadi kebanggaan Hal-hal yang seperti itu Tuhan tidak suka Tuhan mau Kita memakai kekuatan Tuhan Dalam segala hal apapun juga Bahkan dalam kondisi Hari ini yang kita susah Kita Kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini Tuhan mau Kita Memakai kekuatan Tuhan Kita mentak pertolongan Tuhan Supaya kita didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapannya Memikul salibnya setiap hari Jadi setiap orang Setelah ikut Tuhan Baru Diberesin yang di dalam dirinya orang tersebut Makanya Ada hal yang salib Harus memikul salib Salibnya seseorang itu berbeda-beda Tergantung Tuhan apa yang Yang nempel di dalam dirinya sendiri Menurut kalau saya secara pribadi Hari ini Bagi saya Kita harus Saya secara pribadi Saya tidak boleh makan yang enak Makan-makanan enak kesukaan saya Sate saya suka Kambing Daging merah Anamasa Daging panggang Soto tangkar Kacang Nanas Semua makanan-makanan Kikil Semua makanan-makanan yang saya sukain Saya harus benar-benar menyalipkannya Saya tidak boleh makan sama sekali Saya benar-benar Tangkalkan Tidak boleh makan Kenapa kalau saya makan Asam murad saya tinggi Saya tidak bisa jalan Saya tidak bisa melakukan aktivitas Istri saya juga Ngomel Pasti Karena ketahuan saya ceroboh Tidak bisa Kontrol diri Itu menjadi Salib buat saya Saya harus Benar-benar salibkan Itu keinginan makan saya Keinginan makan yang enak-enak Justru semua makanan yang saya sukain PAYE Yang ada kacangnya Itu saya suka sekali Tapi semua kacang-kacangan itu Membuat saya Akhirnya Asam murad saya kambuh Dan saya berjalan Ketika saya mulai coba makan Makan yang enak Saya tahu Ujungnya Kaki saya sakit Asam murad saya tinggi Dan saya tidak bisa jalan Dan itu Sudah berulang berkali-kali Nah Saya Harus tahu Ngeram Saya harus tahu Menyalibkan diri Semua Keinginan-keinginan Yang Menghalangi Rencana Tuhan Itu kita harus Salibkan Keinginan daging kita Kita harus Salibkan Setiap orang itu Beda-beda Punya kelemahan yang berbeda-beda Ada orang yang Sukanya ngomong Ngomong jahat Ngomong kasar Ada orang-orang yang Suka Ngomentari Kalau Komentari itu Kejem Merendahkan Tidak menghargai Kalau ngomong juga Ketus Tidak menghargai orang lain Tidak mengerti perasaan orang lain Itu Bisa jadi kelemahan Yang itu Harus disalibkan Kalau itu Tidak disalibkan Itu akan Didapatin Tuhan Tidak berkena Dan ujungnya Kita menjadi Dikuasain oleh Hawa nafsu Dan keinginan kita sendiri Ada hal yang Kita bisa tengking Dalam nama Yesus Itu selalu Terus pergi Tetapi ada hal Yang harus kita salibkan Tidak mungkin Semua keinginan daging Dan kelemahan daging Kita itu Ditengking Tidak bisa Diusir dalam nama Yesus Pergi Tidak bisa Yang bisa Semua yang berhubungan Dengan kedagingan kita Kelemahan kita Itu harus Ditanggalkan Itu harus Disalibkan Jadi setiap orang itu Memiliki Pikul salib Memikul salibnya Itu bebannya Beda-beda Menyangkal dirinya pun Juga berbeda-beda Ada orang yang punya Tendrungan Keinginan berjinah Kuat sekali Atau selingkuh Atau pikiran kotor Atau pikiran najis Atau bohong Atau menipu Atau mungkin Jahat mulutnya Kalau ngomong pedes Nyakitin Hal-hal kayak begitu Harus Disalibkan Supaya apa? Supaya kita didapati Menjadi orang yang Berkenan dihadapan Tuhan Supaya kita didapati Menjadi orang-orang Yang Bisa Dipercayakan Perkara ilahi Di hadapan Di masa depan Bersama Tuhan Baru kita didapati Menjadi layak Baru bisa Menjadi pengikut Kristus yang sejati Banyak orang Minggu ke gereja Banyak orang Yang ngakunya Kristen Tetapi kehidupannya Tidak mencerminkan Kristus Arti Kata Kristen Pertama kali Itu disebut Oleh pengikut Yesus Di kota Antioquia Artinya apa Kristen? Chris like Pengikut Kristus Mengikuti Jalan-jalannya Yesus Kristus Jalan kehidupan Jalan kenyataan Jalan Semuanya Jalan Semua Contohnya Diikutin Harus Diikutin Pak Kan gak ada orang yang sempurna Kita pun Saya Sebagai Ambat Tuhan Juga banyak Kelemahan Banyak sekali Kelemahan saya Kita tidak ada orang Manusia yang sempurna Tapi kita ini Berjalan Di dalam Penyempurnaan Tuhan Kita disempurnakan Dari hari ke Dari hari ke sehari Yang menjadi Yang menjadi Tuhan Itu mau Menyempurnakan Ketika kita Ketika kita ini Memiliki respon Hati yang benar Di hadapan Tuhan Ketika kita Tuhan proses Tuhan mau salibkan Tuhan inginkan Salibkan semua Keinginan kita Kita jangan berontak Jangan kita marah Jangan kita Kita ini Sikap hati kita itu Keras Tidak mau dibentuk Tidak mau dilembutkan Tidak mau diproses Arti kata lemah lembut Itu artinya Bukan ngomong yang halus Ngomong yang lembek Ngomong yang sopan Bukan Arti kata lemah lembut Adalah Berbicara Tentang sikap hati Ketika Ditegur Ketika dinasihatin Itu orang cepat Sekali sadar Dan cepat sekali berubah Diterima Tegurannya Tanpa berontak Tanpa mencari kambing hitam Tanpa menyalahkan orang lain Itu orang lemah lembut Lemah lembut itu Lemah lembut itu adalah arah Bukan tujuan Selama kita mengikut Tuhan Kita harus berjalan Kita diajarin Tuhan Setiap hari Ke arah Ke lemah lembutan Sampai serupa Segambar dengan Kristus Kita ini benar-benar Harus memiliki hati Yang mudah diajar Mudah dididik Mudah dinasihatin Tidak boleh memiliki hati yang keras Karena Kadang Siapapun Tuhan pakai Bisa saja orang di jalanan Tuhan mulutnya pakai Untuk ngomong kebenaran dengan kita Kita harus pekah Bisa saja pembantu Sopir mungkin Istri Suami Teman Saudara Atau siapapun orang tua Mulutnya bisa dipakai Tuhan Untuk ngomong kebenaran Itu yang kita harus pekah Itu yang kita harus melembutkan hati kita Supaya kita Ngerti Tuhan Mengenal Tuhan Rencana Tuhan Kita didapati menjadi orang-orang yang Layak Dan berkenan di hadapan Tuhan Jaga mulut kita Yang tidak bisa kontrol mulut Kita harus jaga mulut kita Tidak usah komentar yang Jahat tentang orang lain Apalagi Ada beberapa orang yang merasa sok pintar Sok hebat Ngomentarin orang lain Ngomentarin hidup orang lain Seakan mereka benar sendiri Semakin kita dekat dengan Tuhan Semakin kita ini dekat dengan Tuhan Mengerti isya Tuhan Kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh Tahu gak Bapak Ibu Kita semakin menjadi orang yang rendah hati Bapak Ibu coba perhatikan Anak-anak kuliah yang semester pertama itu Kalau kemana-mana mesti bawa buku yang tebel sekali Oh buku yang tebel Bukunya gak cukup satu Banyak Dan merasa sok tau Merasa sok pintar Merasa sok hebat Tetapi ketika dia mulai skripsi Dan mau wisuda Dia lebih Lebih lunak Lebih bisa Kadang bukunya juga gak seberapa Dan mereka lebih banyak ilmu Sama orang yang kenal Tuhan Yang baru bertobat itu Coba perhatikan Orang-orang Kristen yang baru bertobat itu Merasa sok pintar Sok hebat Sok mampu Sok bisa semuanya Dia bisa ngomong seenaknya Bisa menghakimi pendeta seenaknya Menghakimi sama orang Kristen Seenaknya sendiri Gak bisa seperti itu Banyak Orang-orang yang baru Coba Bapak Ibu bisa perhatikan Orang-orang yang baru bertobat itu Merasa mampu Merasa hebat Semuanya Belum tentu mereka Ngerti Tuhan Kita Kalau semakin hari Semakin kenal Tuhan Semakin mencari Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kita hati kita itu Dilembutkan Diproses Semakin diproses Semakin dilembutkan Semakin dipentu Dan ujungnya Kita menjadi serupa Segambar Dengan Yesus Kristus Kita menjadi serupa Segambar Dengan Tuhan sendiri Itu tujuannya Tujuan utamanya Makanya Orang yang mau mengikut Yesus Harus Menyangkal dirinya Keakuannya Keegoannya Semua keakuan kita Daging kita Kemampuan kita Terus disangkalin Dan daging kita Kita harus salipkan Semua keinginan Daging itu Harus disalipkan Ada kata-kata bagus Dari Catherine Groman I die a thousand dead Aku tu mati Sampai yang ke seribu kali Supaya apa Kristus nyata Dalam kehidupanku Kita harus belajar Benar-benar Mematikan daging Dalam banyak hal Saya sampai hari ini Belajar Mematikan daging Banyak hal yang Menjadi PR Buat saya sendiri Saya tahu kelemahan saya banyak Apalagi saya orang yang Agak keras gitu Jadi saya mesti belajar Meresponin Segala sesuatu Dengan baik Supaya Didapati kita Bisa mengikut Kristus Ujungnya mengikut Kristus Itu ngapain sih Kita Bisa Mengikut Kristus Dan didapatin layak Di hadapan Tuhan Jadi Orang Kristen Tidak cukup Beragama Kristen BerKTP Kristen Saja Tapi kita harus Benar-benar mengikuti Dengan cara hidup Cara pandang Cara melihat Cara berpikir Seperti Tuhan berpikir Di ujungnya Kita diciptakan Menjadi serupa Segambar Dengan Tuhan Coba bayangin Bapak Ibu Kalau kita ini Diciptakan serupa Segambar dengan Tuhan Orang bisa melihat Bisa menikmatin Tuhan Melalui hidup kita Itu tujuannya Banyak orang Yang belum kenal Tuhan Harus mencicipin Tuhan Yang tidak ngerti Tuhan Kita harus Mengenalin Tuhan Secara pribadi Di ujungnya Nama Tuhan Yang akan dipermuliakan Dan Tuhan bekerja Melalui kehidupan kita Dengerin baik-baik Pikul salib Sangkal diri Baru ikut Tuhan Itu adalah Bayar harga Di hadapan Tuhan Itu Harga yang harus kita ikutin Kalau menjadi Pengikut Tuhan Pengikut Kristus Kristen Artinya Chris like Melakukan Seperti yang Yesus lakukan Menjadi serupa Segambar Dengan Yesus Kristus Bukan agama Bukan kebiasaan Tetapi kehidupan Yang menyerupain Kristus Bagaimana caranya Memiliki kehidupan Dengan Kristus Pikul salib Dan sangkal diri Setiap orang berbeda-beda Setiap orang berbeda-beda Tergantung Masa lalunya Dulu seperti apa Bisa mempengaruhi Kalau dulunya Punya Kebiasaan buruk apa Dan hari ini Tuhan mau itu Kita sangkalin diri kita sendiri Kita pikul salib Supaya kita didapati Menjadi serupa Segambar Dengan Tuhan Amin God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati